Intro Hey guys, welcome to daily update Akhirnya sekarang kita bakal update lagi Setelah di video sebelumnya kita Jujur saja, video kita sebelumnya kena takedown Dan itu sangat disayangkan Apalagi di dalam video tersebut Ada banyak sekali berita-berita terkait 3 Spider-Man, bocoran Lego Tiba-tiba videonya di takedown Ya udah, kita buat Buat lagi meskipun memang cukup bahaya Channel ini kalau membahas 3 Spider-Man ya guys Sekarang kita akan update Berita apa sih yang terbaru terkait No Way Home ataupun film-film pesupir Rolainya selama beberapa hari ini So, di video kali ini kita akan mulai Dengan berita dari tiket Pre-sale dari Spider-Man No Way Home Yang ludes Bahkan posisi-posisi tukang pijet Yang paling depan aja udah pada ludes Jangankan yang posisi tengah Dan disini sendiri sempat terakhir dari screen check Di situs-situs penjualan tiket online dari SS1 atau CGV Untuk sampai hari minggu itu rata-rata sudah ludes semuanya Bahkan banyak sekali teman-teman yang effort buat mesen tiket yang paling depan Dan itu bener-bener orang-orang yang keren Kalian semuanya keren, luar biasa Meskipun leher kalian kesakitan Tapi kalian tetap pengen nonton pertama kali Karena apa? Kalau kalian gak nonton pertama kali Seperti kasus dari Avengers Endgame Kalian akan mendapatkan spoiler-spoiler-spoiler keras Yang cukup mengganggu Si kita sendiri sebagai channel yang sering bahas tentang Bocoran-bocoran, easter egg, dan sebagainya Terganggu dengan banyaknya spoiler Apalagi kalian yang bener-bener pengen menikmati ceritanya Tanpa terganggu Hal-hal yang seperti ini guys Dan tips kita untuk teman-teman yang mungkin tidak sempat dan tidak dapat tiket penonton Untuk hari pertama Kalian stop dulu untuk lihat kolom komentar Bahkan kalau kalian lihat-lihat konten kita Kalian stop dulu melihat kolom-kolom komentar Ataupun spoiler-spoiler yang bertebaran Disini kita seberusaha mungkin untuk tidak akan memberikan spoiler kepada kalian Selama satu minggu jaraknya setelah perilisan film dari No Way Home guys Jadi tenang saja Kita akan nantinya bakal review non-spoiler Dan juga membahas hal-hal yang menarik Terkait suasana dari No Way Home ini guys Itulah berita yang pertama akan kita update Terkait dengan tiket pre-sale memang sudah ludes Dan selanjutnya mari kita update ke berita kedua Dimana ada beberapa tipis spot terbaru dari Superman No Way Home Salah satunya Disini kita melihat adegan-adegan awal Dimana dokok pertama kali bertemu dengan Tom Holland ataupun Peter Parker MCU disini Si dokok ini ternyata mengucapkan dialog yang sangat mengundang kita untuk kita bahas guys Dimana disini kurang lebih dokok ini mengatakan Halo Peter apa yang kamu lakukan dengan mesin saya Apa yang kamu perbuat Sedangkan kalau kita mau menghubungkan dengan ending dari pertarungan dokok Disparaman kedua melawan Peter Parker atau B. Maguire Memang kita tahu sendiri bahwa Peter Parker Tidak melakukan apa-apa dengan mesin dari dokok Justru dialah yang mengorbankan dirinya pada akhirnya untuk tenggelam di danau tersebut Dan pada akhirnya bisa membuat dunia dari Sam Raimi aman kembali Setiba-tiba kalau kita lihat dari tipis spot terbaru Dia mengatakan apa yang kamu lakukan Apa yang kamu perbuat dengan mesin saya Justru ini mengundang teori-teori para fans Jangan-jangan dokok yang ini adalah varian lain Yang bukan justru dari universe-nya Sam Raimi Tapi itu memang terlalu liar Jadi sekarang mari kita fokus aja Karena memang filmnya sudah sebentar lagi Kita anggap saja kalau dokok ini berasal dari Universe-nya Sam Raimi Ataupun universe-nya Spider-Man yang kedua Artinya memang ketika dokok ini terserap ke universe-nya Peter Parker Ia secara tiba-tiba lupa bahwa ia pernah mengorbankan dirinya Dan tentu ia hanya ingat kejadian ketika ia sedang jahat-jahatnya Dan sini tiba-tiba wajar kalau dokok menanyakan Apa yang kamu lakukan dengan mesin saya Peter Parker Dan tiba-tiba disini Spider-Man dari Tom Holland tidak tahu apa yang dibicarakan oleh dokok ini guys Jadi sangat menarik untuk kita menyaksikan kesalahpahaman Di awal-awal filmnya nanti ketika dokok Green Goblin pertama kali bertemu di filmnya nanti Sekarang mari kita berlanjut ke update selanjutnya Ini terkait dengan banner dari Roger the Musical yang berwarna kuning Yang juga hadir di series Hawkeye Ternyata juga hadir di TV spot terbaru dari Spider-Man No Way Home Dan ini wow, ini benar-benar membuat fans ini bertanya-tanya Apakah latar waktu dari series Hawkeye Kejadian Cat Bishop ini sama dengan kejadian Yang di akhir dari Fire From Home Dimana Peter Parker di fitnah telah membunuh Mr. Yo Jadi sejauh ini kalau kita bisa tangkap Sebenarnya bukan hanya The Roger the Musical ini saja Yang sempat hadir di TV spot dari Spider-Man Bahkan kalau kita perhatikan di episode 2 Kalau tidak salah dari series Hawkeye Kita juga sempat melihat ada sebuah ruko ataupun toko seperti itu Yang bertuliskan Rainbow Dan ini, toko Rainbow ini juga hadir di film-film Spider-Man guys Dan tentu pada intinya memang lokasi dari kedua film ini juga sama Artinya tapi memang kejadian ataupun waktunya saja yang berbeda Kalau dari para From Home sendiri Kalau kita lihat memang sekitar 6 bulan atau 8 bulan setelah Endgame Sedangkan untuk series Hawkeye kita tahu sendiri Ini kurang lebih 2 tahun setelah Endgame Jadi kurang lebih kalau kita mencoba untuk mentafsirkan Artinya kejadian dari No Way Home ini Lebih dahulu daripada series Hawkeye Setelah kejadian dari No Way Home selesai Baru series Hawkeye dimunculkan Dan juga kejadian hadirnya Kate Bishop dan sebagainya baru hadir Artinya masalah yang hadir di No Way Home ini Jauh terjadi sebelum series Hawkeye Dan juga Roger the Musical justru sudah digaungkan Bahkan beberapa bulan setelah Avengers Endgame Update selanjutnya juga terkait dengan TV spot dari Spider-Man No Way Home Di sini kita juga sempat melihat ada topeng dari Green Goblin Hancur di persiapan jalan di antara gedung-gedung apartemen ini Dan ini sekaligus mengingatkan kita dengan kostum dari Spider-Man Notobi Maguire Yaitu di universe-nya Sam Raimi Juga terlihat sempat membuang kostumnya di bak sampah Dan di sini kalau kita coba untuk menyandingkan adegan ini Kita benar-benar yakin Bahwa ini seperti momen-momen callback Untuk beberapa adegan yang hadir di universe-nya Sam Raimi Tapi di antara 3 villain ini baik Doc Ock, Green Goblin dan juga Electro Kita benar-benar penasaran bagaimana caranya Electro dan juga Green Goblin ini Meng-upgrade suit mereka Kalau Doc Ock sendiri kita jelas cukup masuk akal Karena memang sudah dipilihkan suitnya ter-upgrade Ataupun tentaklenya ter-upgrade Gara-gara ia menyedot nanotech yang hadir di kostumnya Peter Parker Sedangkan untuk Green Goblin dan juga Electro Ini benar-benar membuat kita penasaran apakah mereka ini adalah varian Ataupun mereka ini memang Electro ataupun Green Goblin di versi dunianya MCU Atau memang tersedot dari universe mereka masing-masing Sejauh ini memang benar-benar masih menjadi pertanyaan Tapi memang tampaknya identitas dari Electro dan juga Green Goblin Memang benar-benar masih sangat disimpan rat oleh Sony Kita benar-benar tidak bisa menebak apakah mereka ini ada yang membantu dari universe MCU Untuk meng-upgrade kostum mereka Atau justru mereka menemui varian mereka yang ada di universe MCU ini Sejauh ini kita benar-benar masih merabah-rabah Bagaimana caranya mereka bisa meng-upgrade kostum mereka masing-masing guys Dan tentu kita harus menunggu sampai filmnya dirilis Untuk mengetahui alasan mengapa Green Goblin dan juga Electro Bisa meng-upgrade kostum mereka masing-masing Dan juga berubah warna dari Electro dari kebiru-biruan menjadi kekuning-kuningan guys Dan juga dari tipe spot terbaru ini kita juga jadi tahu bagaimana caranya Multiverse terpecah di No Way Home Dimana terpecah seperti Mirror Dimension Semuanya terpecah belah Dan ini benar-benar sesuatu hal yang baru Dan juga kita sempat melihat kalau Peter Parker berusaha untuk memperbaiki namanya Dengan cara merekam dirinya juga Seperti apa yang dilakukan dalam misterio Artinya dalam beberapa usahanya nanti Baik Nat mungkin MJ Ini ikut merekam kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Tom Holland Ataupun Peter Parker MCU Sehingga nantinya rekaman tersebut akan dibuat seperti serial Dan juga nantinya akan ditayangkan di bandar-bandar Seperti di Central Park, di Times Square, dan sebagainya Yang bisa membuat para penduduk ini bisa tahu usaha keras Dari Tom Holland MCU ataupun Peter Parker MCU Untuk bisa memperbaiki namanya Bahwa Spider-Man sebenarnya bukan orang jahat Justru adalah superhero yang melindungi mereka semuanya guys Selanjutnya tidak banyak yang bisa kita temukan Dari TV spot terbaru ini Kita hanya bisa melihat bagaimana Peter Parker Terkejar-kejaran dengan Doctor Strange Karena memang Peter Parker membawa sebuah cube Yang justru juga masih sangat rahasia Apa cube ini Sejauh ini kita masih penasaran Dan kita hanya bisa menduga Kalau cube ini adalah berisi para vilain Yang hadir dalam berbagai universe Yang membuat Doctor Strange ini ingin menghancurkan Para vilain tersebut Tapi Seorang Peter Parker yang tidak mau membunuh siapapun ini Berusaha untuk menolak rencana dari Doctor Strange Dan juga mencari cara lain Untuk bisa melepaskan para vilain ini Tapi sejauh ini itu hanya teori Dan belum jelas bagaimana kegunaan dari cube tersebut Sampai filmnya dirilis di 15 Desember nanti Selanjutnya dari TV spot terbaru ini Kita juga sempat melihat scene Dimana Doctor Strange yang benar-benar serius disini Merampalkan sebuah mantra baru Yang terdapat run-run keren disampingnya Dan ini mengingatkan kita langsung Dengan ending dari series WandaVision Dimana WandaVision juga sempat merampalkan run Setelah dia belajar dari Agatha Harkness Disini kita benar-benar penasaran Apa kegunaan dari run ini Tapi jelas sejauh ini kita menduga kalau run ini digunakan Untuk menahan beberapa vilain yang ingin hadir ke semesta dari MCU Sehingga bisa terhalang untuk sementara waktu Sebelum Peter Parker dan juga yang lainnya Membantu untuk mengembalikan setiap vilain yang hadir ke semestanya MCU Hanya itulah yang bisa kita temukan dari TV Spot terbaru dari No Way Home ini Dan selanjutnya kita akan beralih ke update selanjutnya Ternyata di New York sana ada stand dari The Daily Bugle Di versi dunia nyata Dimana disini Sony benar-benar niat Kalau kalian perhatikan di layar disini kalian bisa melihat Bagaimana kerennya stand dari Daily Bugle ini Korannya mirip sekali dengan koran yang ada di universe-nya Sam Raimi Kalau di versi Daily Bugle-nya Tom Holland ataupun MCU Memang Daily Bugle-nya sudah versi web ataupun video Tapi ini memang korannya versi Daily Bugle Apakah nantinya kedepannya Daily Bugle juga masuk ke semesta MCU Kita tidak tahu guys Dan disini kalau kalian perhatikan di layar Disini kita melihat dari Instagramnya IGN Disini juga kita melihat tampilan depan dari korannya Yang benar-benar memberitakan Spider-Man ini memang seperti maniak Dan juga salah dan juga orang yang sangat jahat Sejauh ini memang Mysterio berhasil untuk mempitnah Spider-Man dari MCU Bahwa dia benar-benar jahat Dan membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan Spider-Man guys Dan selanjutnya ini adalah isi dalman dari koran tersebut Disini adalah adegan awal-awal bagaimana Spider-Man bertemu dengan Doc Ock dan juga Green Goblin Di bagian dalam korannya juga kita sempat melihat ada foto dari Mysterio Yang juga merupakan momen di akhir From Home Kita masih penasaran apakah Mysterio juga sempat hadir nantinya di No Way Home atau tidak Kalau memang dia sempat hadir nantinya Sandman tersebut bukan dari universe lain Melainkan adalah ulah dari Mysterio itu sendiri Tapi sejauh ini memang teori tersebut masih cukup jorok Sekarang kita sejauh ini masih benar-benar yakin Kalau setiap villain itu hadir dari berbagai universe Akibat kesalahan dari Doctor Strange Masih bersomer dengan yang ada dalam koran tersebut Disini kita juga sempat melihat sebuah sketsa dari wajah Doc Ock Yang sejauh ini belum diketahui bahwa namanya adalah Doc Ock oleh warga sekitar sana Termasuk juga dengan Daily Bugle Disini Daily Bugle menamakannya adalah Tentacle Man Sejauh ini kita juga benar-benar penasaran peran dari Daily Bugle Apakah pada akhirnya Daily Bugle ini juga akan memperbaiki nama dari Peter Parker dan sebagainya Setelah melihat kenyataan bahwa Peter Parker inilah yang menyelamatkan semesta MCU Kita tidak tahu guys Selanjutnya masih dalam korannya disini kita juga sempat melihat bahwa Fans senang meng-capture beberapa ads yang ada di pojok koran tersebut Disini ada beberapa daftar yang sangat menarik untuk kita bahas Disini kita melihat tulisan pertama adalah Ruto Canodler disini kurang lebih Disini Daily Bugle mengatakan bahwa ada MJ dan juga Tom Holland ataupun Peter Parker MCU Sedang duduk-duduk dan berbaring seperti yang kita lihat di awal trailer Yang sedang membaca koran Disini mereka bahkan membuat teori Jangan-jangan mereka tidak membaca koran Melainkan mereka ini sedang body language dan juga berpelukan mungkin ya guys ya Selanjutnya juga di barisan kedua disini Electrifying disini dia kurang lebih Daily Bugle ini mengetahui bahwa adanya Electro Dan masih belum jelas bahwa itu adalah namanya Electro Kemudian yang kedua adalah Doctor Style disini dia mengatakan bahwa seorang MD Kita tidak tahu apa arti MD ini Seorang MD yang terkenal Mungkin Doctor Strange kali ya guys ya Sedang berbelanja mantel musim dingin di sebuah toko barang antik di pusat kota Dan apakah disitu ia berbelanja jubah? Sejauh ini kita menduga ini adalah Doctor Strange yang sedang diliput oleh Daily Bugle Dan di baris selanjutnya adalah To Go Thanks Yang artinya terima kasih disini ada sebuah seorang bintang sinetron Yang terlihat mengambil Cappuccino dengan lawan mainnya Sebelum keduanya dilaporkan ditelan oleh multiverse yang ngeruntuh By Felicia Artinya disini Felicia adalah bintang sinetron terkenal Yang juga tersedot ke multiverse Artinya disini jangan-jangan Warga ataupun semesta MCU juga bisa tersedot ke multiverse Kita tidak tahu yang jelas seperti apa Tapi sejauh ini yang dituliskan oleh Daily Bugle seperti itu Kita benar-benar penasaran untuk menantikan filmnya guys Dan di barisan selanjutnya kita melihat ada tulisan Party Pooper Artinya kue kering kali ya guys ya Dan selanjutnya disini dia mengatakan dibawahnya adalah Kalau kita beralih ke bawahnya ada sebuah tulisan Dimana mantan CEO datang ke sebuah pesta tanpa diundang Ini apakah hijau karena iri? Kita kurang lebih memang seperti ini artinya ya guys ya Silahkan kalian artikan sendiri Kemudian juga penonton sempat mengatakan bahwa dia kemudian terbang dari pegangan Ketika dia tidak ada di dalam list Artinya bisa jajah Ini adalah Green Goblin Tapi dari tulisan bawah ini Meskipun ini adalah Green Goblin Kita masih sangat curiga Kenapa Daily Bugle tahu Kalau Norman Osborn yang ada di Green Goblin tersebut adalah Mantan CEO Seperti yang terjadi di universe-nya Sam Raimi Dimana Norman Osborn memang didepak secara tidak hormat dari perusahaannya sendiri Disini juga tertulis seperti itu Apakah memang Norman Osborn ini memang adalah Di versi MCU sendiri bukan dari universe-nya Sam Raimi Sejauh ini kita masih sangat-sangat penasaran dan sangat dikit sekali informasi terkait dengan Green Goblin Norman Osborn ini guys Apakah nantinya dia akan eksis di semesta MCU selanjutnya dan membeli Stuck Tower? Kita sejauh ini benar-benar tidak tahu silahkan kalian beri teori di kolom komentar di bawah Di update selanjutnya ini terkait dengan pertanyaan kalian Ada yang beberapa teman-teman yang menanyakan Sebenarnya Stuck Tower tersebut dibeli oleh siapa? Karena memang di seri Hawkeye sendiri di episode 2 atau 3 Hawkeye ini sempat mengatakan kalau Stuck Tower ini memang sudah dibeli oleh seseorang beberapa tahun yang lalu Dan sejauh ini kalau kita melihat dari beberapa kasus di komik Bisa saja Stuck Tower tersebut dibeli oleh Norman Osborn menjadi Oscorp Dan juga kalau kita melihat di trailer sebelumnya kita melihat dengan tayangan yang sangat cepat BB May sedang memegang serum yang bertuliskan Oscorp Yang mirip sekali dengan serum dari kasus The Lizard Artinya disini bisa saja di momen No Way Home ini Stuck Tower sudah dibeli oleh Oscorp Dan ada banyak sekali percobaan-percobaan terjadi dalam Oscorp tersebut Seperti yang hadir di gambaran dari film The Amazing Spider-Man Semoga saja ya guys ya So itulah update-an terkait dengan No Way Home Hanya itu saja nantinya kalau ada yang terbaru pun kita akan update lagi ke kalian sebelum filmnya dirilis Tapi sekarang ada 2 lagi update-an terbaru yang tidak berkaitan dengan No Way Home Tapi masih dengan projek-projek dari MCU Yang pertama ini ada poster terbaru dari Thor Love and Thunder Yang memang kita masih pertanyakan apakah ini resmi atau tidak Yang jelas poster ini juga sempat hadir di toko-toko mainan yang ada di Amerika Serikat sana Tapi sekarang mari kita anggap saja kalau poster ini sekedar gambaran apa yang terjadi di film Thor Love and Thunder nanti Kalau kita perhatikan dari poster ini kita melihat bagaimana tampilan terbaru dari Thor Dan ini kita bener-bener mengharapkan parti Thor juga bisa hadir di versi Love and MCU Dan juga di bagian kanan atas kita melihat ada tampilan Thor yang sempat terlihat di footage- footage bocoran syuting mereka sebelumnya Dan juga disini ada Mighty Thor Menggunakan Mjolnir lagi yang banyak sekali diperdebatkan oleh teman-teman Kok Mjolnirnya bisa ada lagi? Kalau kita mau berlandaskan dengan kejadian dalam komik Memang ceritanya Mjolnir ini memang ditinggalkan oleh Thor di bulan Karena memang ia tidak bisa lagi mengangkap Mjolnir karena sudah tidak layak Dan selanjutnya justru Jen Foster lah yang menjadi layak mengangkap Mjolnir tersebut Akhirnya setelah ia memegang Mjolnir tersebut tiba-tiba ia menjadi Mighty Thor Tapi sejauh ini kita tahu sendiri kalau di endgame Mjolnir tersebut sudah dikembalikan ke eranya di masanya Dan juga di masa sekarang Mjolnir tersebut sebenarnya tidak ada Apakah nantinya dengan adanya multiverse ini Thor ini juga mengambil langkah yang sama yaitu Mengambil Mjolnir dari mutan multiverse lain Sejauh ini kita jelas tidak tahu Sekarang kita menunggu saja update-an terbaru terkait Thor Love and Thunder ini guys Dan sekarang sampai lagi kita di update-an yang terakhir ini terkait dengan film Daughter Strange Multiverse of Madness Yang kabarnya akan merilis trailer setelah No Way Home ini selesai di bioskop-bioskop dunia Setelah bioskop penyebaran dari film No Way Home selesai Kita akan bisa melihat trailer terbaru dari Doctor Strange Multiverse of Madness Dan akan kita bahas lagi Artinya setelah No Way Home nanti berakhir Ada masih banyak lagi film-film MC yang menggetarkan kita semuanya Dan juga akan kita bahas di channel ini guys Oke guys hanya itulah update-an terbaru kita terkait No Way Home, Doctor Strange, Thor Love and Thunder Sejauh ini hanya itulah yang bisa kita berikan ke kalian semuanya Dan nantikan terus dash update selanjutnya Dan kita akan mengupdate informasi terpenting untuk kalian semuanya Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir Jika kalian suka dengan konten seperti ini Jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi Agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!